Intro Pemirsa kita akan memasuki habar ngang penambayan Pangeran Hidayatullah telah memenuhi kriteria untuk dinobatkan sebagai pahlawan nasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun saban tahun terus mengusulkan ke pemerintah pusat agar keinginan tersebut bisa segera direalisasi pada tahun 2020 mendatang Pangeran Hidayatullah telah memenuhi kriteria untuk dinobatkan sebagai pahlawan nasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saban tahun terus mengusulkan ke pemerintah pusat agar keinginan tersebut bisa segera direalisasi pada tahun 2020 mendatang Demikian dipadakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Harismaki WD Takuni Prima TV usai upacara peringatan wafatnya pahlawan nasional Pangeran Antasari ke-157 tahun Di Makam Pahlawan Pangeran Antasari Jalan Malkon Temon Banjarmasin Utara Beisekan Jumat 11 Oktober 2019 Menurut Abdul Harismaki, walaupun banyak pahlawan-pahlawan yang pada masanya berjuang melawan penjajah Namun harus diakui bila Pangeran Hidayatullah memenuhi kriteria sebagai pahlawan nasional Sampai saat ini mungkin perlu ke dinas sosial yang lebih teknis Kemudian juga seperti kita mengusulkan kemarin yang Pangeran Nur Pangeran Nur kan melalui seminar, melalui kajian dan sebagainya Saya pikir ini masih berproses secara teknis itu di dinas sosial Dan kalau dulu Pangeran Nur yang menisiasi Saya waktu masih di DHD 45, waktu sekretaris kita yang menisiasi Kemudian kerjasama dengan pemerintah, dengan lembaga perguruan tinggi Melakukan seminar dan sebagainya, baru kita usulkan Jadi itu barangkali yang masih berproses Untuk lebih jelasnya mungkin ke dinas sosial seperti apa prosesnya Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina mendukung penuh keinginan pemerintah provinsi Untuk menobatkan Pangeran Hidayatullah sebagai pahlawan nasional Menurut Ibn Sina, Pangeran Hidayatullah telah memenuhi kriteria sebagai pahlawan nasional Sehingga pemerintah kota sangat mendukung usulan Pemprov Kalimantan Selatan ini Ibn Sina pun meminta generasi muda untuk mampu mencontoh semangat Yang dimiliki oleh pahlawan dalam melindungi tanah Borneo ini Serta kadang melupakan perjuangan yang telah dilakukannya Sudah diusulkan melalui dinas sosial ke Provinsi Kalimantan Selatan Tentu setiap tahun kita harus juga mengusulkan Karena banyak sekali pahlawan-pahlawan yang pada masanya berjuang melawan penjajahan Yang kemudian harus kita hargai dan Pangeran Hidayatullah termasuk yang memenuhi kriteria Kami pemerintah kota sudah mendukung sepenuhnya usulan pemerintah provinsi Agar diusulkan menjadi pahlawan nasional